Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anakku kelas 6, berjumpa lagi dengan saya Pak Mono Kali ini kita akan belajar pada tema 8, subtema 3 Kalian bisa buka buku paketnya pada halaman 94 sampai dengan 127 Ada 5 muatan pembelajaran pada video ini Yang pertama adalah PPKN mengenai hak warga negara Yang kedua bahasa Indonesia tentang teks non fiksi Yang ketiga adalah IPS mengenai ASEAN Yang keempat adalah SBDB tentang reklama Dan yang kelima mengenai IPA yaitu Gerhana Matahari Sebelum masuk materi, jangan lupa berdoa dulu ya Oke sekarang kita masuk pada materi PPKN tentang hak warga negara Hak warga negara Indonesia adalah Yang pertama berhak mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak Yang kedua berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya Yang ketiga berhak untuk berkeluarga serta melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah Yang keempat adalah berhak untuk mendapatkan pendidikan Ilmu pengetahuan serta teknologi dan memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kualitas hidupnya Oke yang kedua ini kita masuk pada pengelajaran IPA mengenai Gerhana Matahari Gerhana Matahari terjadi pada siang hari ya ketika bulan baru atau bulan mati Jadi gerhana matahari ini terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari itu berada dalam satu garis lurus Kalian bisa lihat pada gambar ya Ini sesunannya ada matahari, bulan, dan bumi Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari Kemudian kedudukan tersebut menyebabkan sahaya matahari ke bumi itu terhalang oleh bulan Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap Nah saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari Jadi gerhana matahari itu tidak bisa dilihat di semua tempat atau di setiap negara ya Oke, kita masuk pada jenis-jenis gerhana matahari Yang pertama adalah gerhana matahari total Jadi pada gerhana matahari total ini hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbral bulan Nah bisa kalian lihat ya, ini bayangan umbral bulan atau bayangan intinya Kemudian gerhana matahari total ini selalu diawali dan diakhiri dengan gerhana matahari sebagian Oke, yang kedua ini adalah gerhana matahari sebagian Terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbral bulan ya Sudah saya singgung tadi ya Jadi kalau gerhana matahari sebagian itu terjadi pada daerah yang terkena bayangan umbral bulan Bisa dilihat pada gambar ini ya Jadi wilayah ini saja yang terkena atau bisa melihat terjadinya gerhana matahari sebagian Yang ketiga adalah gerhana matahari cincin Jadi pada gerhana matahari cincin ini terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti Bisa dilihat pada gambar ya Jadi pada daerah ini yang bisa melihat terjadinya gerhana matahari cincin Nah seperti ini ya Mataharinya terlihat seperti cincin Nah hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi Oke berikutnya kita belajar tentang kalender Masahi dan kalender Hijriah Nah perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi Dan perputaran bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan Digunakan untuk menentukan tahun Masahi dan tahun Hijriah Sistem penanggalan Masahi ini ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi Nah sedangkan sistem penanggalan Hijriah ini ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan Saya ulangi ya Jadi kalau penanggalan Masahi itu dari revolusi bumi Sedangkan penanggalan Hijriah dari revolusi bulan Oke sekarang kita mengenal lebih lanjut tentang tahun Masahi Tahun Masahi ini juga disebut sebagai tahun Samsiyah ya Atau tahun matahari Nah tahun Masahi ini ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi ya Jadi waktu yang diperlukan bumi untuk sekali mengelilingi matahari Nah kala revolusi bumi ini Lamanya adalah 365 seperempat hari atau satu tahun ya Dalam tahun Masahi Nah kemudian ada tahun kabisat nih Jadi tahun kabisat itu tahun yang bilangannya habis dibagi empat Nah seperti tahun 2000, 2004, 2008, terus 2012, dan seterusnya Nah nama-nama bulannya ini Dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember yang dipakai pada penanggalan nasional Nah jumlah harinya ini ya Kalau bulan Januari itu sampai 31 hari Nah bulan Februari ini kalau tahun biasa itu 28 hari Tapi kalau tahun kabisat ini tanggalnya itu sampai tanggal 29 Oke berikutnya kita mengenal tahun Hijriyah Tahun Hijriyah ini juga disebut sebagai tahun komariyah atau tahun bulan Nah jadi tahun Hijriyah ini ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan Atau waktu yang diperlukan bulan untuk sekali mengelilingi bumi Nah kala revolusi bulan ini lamanya 29,5 hari ya Sehingga jumlah hari dalam satu tahun ini adalah 29,5 hari dikali dengan 12 Yaitu lamanya 354 hari ya Ini dalam satu tahun dalam tahun Hijriyah Nah dalam tahun Hijriyah ini atau di tahun Islam Itu dari bulan Muharram sampai dengan Zulijah Nah paling besar atau jumlah hari paling besar itu sampai dengan tanggal 30 ya Oke kita lanjut pada materi bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi Pada teks non-fiksi yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya Itu mengenai teks berdasarkan sesuai kenyataan ya Atau sesuai fakta Jadi teks non-fiksi itu ada Ini teks non-fiksi murni merupakan teks non-fiksi yang asli ya Jadi misalnya pada karya ilmiah, laporan pengamatan, skripsi, disertasi, tesis, dan lain sebagainya Kemudian karangan non-fiksi kreasi ya Jadi ini merupakan penulisan kisah nyata ya Tapi kemudian itu dikreasikan agar bisa diterima dan dibaca oleh hayalak umum Tekst non-fiksi kreasi ini adalah novel Oke berikut ini ada contoh bacaan mengenai teks non-fiksi ya Tapi cuma penggalanya aja nih Nah misalnya tentang Labuan Bajo Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Komodo Kabupaten Manggari Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia Dan seterusnya ya Oke sekarang kita masuk pada materi IPS Mengenal negara ASEAN yaitu negara Laos Negara Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut Wilayah Laos ini bergunung-gunung ya Sungai utamanya itu adalah sungai Mekong Hasil tanaman utama Laos adalah padi dan jagung Nah hasil hutannya itu berupa kayu jati Kemudian barang ASEAN utama Laos adalah Kopi, kabur barus, dan kulit binatang Oke berikutnya negara Filipina Nah Filipina ini merupakan negara kepulauan Seperti Indonesia ya Sebagian besar wilayah Filipina ini berupa pegunungan Nah sekitar 40% wilayah Filipina itu berupa hutan Kemudian sebagian besar penduduk Filipina ini Permata pencaharian sebagai petani Nah hasil pertanian utamanya itu adalah Jeruk, kelapa, kopi, tembako, dan tebu Kemudian hasil tambangnya itu berupa emas, perak, dan tembaga Oke selanjutnya masuk pada materi SPDP tentang reklama Reklama adalah media piklanan dan pemberitaan Reklama ini bertujuan untuk menyebarkan informasi ya Kepada hal layak ramai tentang suatu produk atau pesan lain Nah reklama ini dibuat dengan maksud menarik untuk menarik perhatian masyarakat Nah isi reklama ini harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamakan Oke berikutnya ada contoh-contoh reklama ya Nah yang pertama adalah iklan Pemberitahuan kepada hal layak mengenai barang atau jasa yang dijual Yang dipasang di dalam media masa ya Seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum Kalian bisa lihat pada gambar ini ya Yang di atas itu ada iklan baris Contoh reklama yang kedua adalah sepanduk Sepanduk adalah kain rentang yang berisi slogan atau berita yang perlu diketahui secara umum Nah kalian bisa lihat sepanduk ini biasanya ada di dekat jalan raya ya Atau di depan suatu tempat Nah ini ada contohnya loket pembayaran Oke berikutnya contoh reklama yang ketiga adalah brosur Brosur merupakan reklama yang dibuat pada selemar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas Jadi disampaikan dengan cara diseberluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target Nah contoh brosur ini contohnya ini tentang donor darah Yang keempat adalah embalase Nah embalase ini adalah jenis reklama yang ditematkan langsung pada kemasan produk Nah fungsinya ini sebagai daya tarik atau pemberitahuan informasi tentang produk tersebut Nah misalnya ini adalah contoh embalase dari bumbu masakan penyidap ya Nah kalau kalian jajan juga pasti di bungkus jajannya Bungkusnya itu sangat menarik dan ingin dibeli Oke berikutnya contoh atau jenis reklama yang kelima itu adalah poster Poster adalah jenis reklama berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin Dan ditempelkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis Nah ini contohnya poster tentang hijaukan ya kembali atau rebusasi Dan yang keenam yang terakhir adalah contoh reklama baliho Baliho adalah jenis reklama yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran yang besar Biasanya baliho itu ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat Dan sifatnya itu semi permanen Bisa kalian lihat di kota-kota besar ya Misalnya di dekat alun-alun di kota kalian pasti ada baliho ya Bisa baliho dari pemerintah daerah atau misalnya baliho tentang produk Oke demikian video pembelajaran ini Semoga bisa bermanfaat untuk kalian Jangan lupa dukung channel Pak Mono dengan like video, subscribe channel ini Dan aktifkan tombol loncengnya untuk update video pembelajaran di kelas 6 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye